Intro Manager Timnas Thailand U22 resmi mundur dari jabatannya Usai kerusuhan yang terjadi di partai final SEA Games 2023 Publik Thailand salahkan pemain timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe dulu channel kami Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel kami Jika sudah subscribe, mari kita lanjut Manager Timnas Thailand U22 Ayuta Naim Karun mundur imbas kerusuhan kontra Timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023 Dia melepas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab atas keributan yang terjadi di lagakomecak jobor sepak bola putra SEA Games 2023 Timnas Indonesia U22 menang 5-2 atas Thailand di final SEA Games 2023 Untuk meraih emas pertama kalinya sejak 1991 Namun laga yang dimainkan pada selasan 16 Mei 2023 tersebut berlangsung dengan penuh kerusuhan Pada menit ke-91 setelah Irfan Jauhari mengembalikan keunggulan Indonesia pada babak perpanjangan waktu Kerusuhan pecah di pinggir lapangan Dalam beberapa tayangan ulang terlihat kedua tim termasuk staff dan pemain baku hantam di luar lapangan Wasit Kosi Matar Ali pun mengeluarkan 7 kartu merah termasuk 2 kartu merah lagi untuk keeper Thailand dan Komang Teguh Yang terlibat dalam insiden itu Beberapa lainnya menjadi korban kekerasan termasuk manager Timnas Indonesia U22 yaitu Pak Sumarji Kejadian ini pun mencoring sportivitas dalam ajang SEA Games terkhusus cobor sepak bola putra Namun begitu kedua tim sudah saling meminta maaf usai pertandingan atas insiden tidak terpuji itu Federasi Sepak Bola Thailand yaitu FA Thailand mengeluarkan pernyataan resmi soal hal ini Mereka mengaku akan mengusut semua pihak yang terlibat Tak terkecuali para staff Timnas Thailand U22 Bahkan Yutana Yim Karun yang merupakan manager dari Timnas Thailand U22 dikabarkan telah mengundurkan diri Yim Karun meninggalkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab Yutana Yim Karun mengundurkan diri sebagai manager tim Thailand U22 untuk bertanggung jawab atas tawuran yang terjadi di finasi game 2023 melawan Indonesia Tulis pernyataan resmi Thailand tersebut Kendati mengundurkan diri Yim Karun sejatinya masih menjadi anggota komite eksekutif FA Thailand Belum diketahui apakah jabatannya ini akan ikut dilepas olehnya Usai diberitakannya manager timnas Thailand U22 mundur Para netizen Thailand pun beramai-ramai mengomentari keputusan tersebut Dan banyak dari mereka menyalahkan pemain timnas Indonesia yang dianggap mereka jadi biang keladinya kerusuhan Bagaimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga Ini, 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 sini Kemana-mana Pelati terbaik